Halo cuy, selamat datang di video gue kali ini Jadi hari ini di track tanah, bareng-bareng sama tim AMPM, ada Om Robby Hai dong Ada Mas Alit Ada Mas Alit, malah mainan RC dia Dron? Dron maksudnya Kita akan kejar Ada Mas Yonash Beloknya gimana ya? Ada Om Arif, ada Dhani Tame banget sih Jadi kita disini mau coba track tanah Gue gak tau sih, ini pertama kali gue track tanah di Tangerang Kita kulik-kulik ya Sejauh mana sih tracknya Let's go Sebelum berangkat ke Icon MX BSD Gue kumpul dulu nih di AMPM Garage Bareng Om Ade Habibie, Mas Alit, Jamed, Dendimas, ada Mas Ethel juga yang ngajak Dan temen-temen lainnya Motornya pun juga pakai towing Jadi sampai sana tinggal belare Gue dan temen-temen AMPM Garage juga berkesempatan untuk nyobain e-bike Motor listrik dari Suron Gimana serunya? Let's go Upgrade Upgrade Udah upgrade Ngobain motor Ada Mas Jamed Ada Mas Jonas Nah di lap pertama gue masih adaptasi sama bentuknya Suron ini cuy Karena bobotnya cuma 50kg dan masih harus banget gue adaptasi Dan satu lap aja menurut gue gak cukup cuy Apalagi ini track tanah pertama gue Jadi ya masih hati-hati lah bisa dibilang gitu Untuk ridingnya ini santai banget At least gak ribet sih Gak ada coupling Jadi metik cuy Tinggal gas aja Itu udah bisa langsung jalan Tarikannya gokil sih Kalau lu langsung gas tuh bisa langsung berdiri cuy Nah karena ini motor listrik Jadi ada tips baru lagi nih cuy Untuk mendarainya di offroad Yuk kita dengerin Let's go Apa yang? Apakah kalau jumping Sorry ya bukan nanti kalau jumping Lepas kapi gue aja Abil aja Lepas karena dia ini gak dewas Jadi kalau lu lepas gas dia nanti gas balik di sini Jadi kalau kita posting Kita lihat gas ini Di sini bati Mudahnya kekepatan Jangan kemudian kemana Jadi kalau gas itu Oh.. Jadi tetep gas itu Jadi ini udah jatuh berkali-kali Ini udah jatuh berkali-kali Kalau jatuh gak nggak aku simpah sama mesin panas, kalau motor kan biasanya ada panasnya terus ini lebannya cuma 50 milik yang penting jepit aja, bingung nggak ada lututnya di bawah lagi mas Jemet? ambil berdiri, jangan lupa kalau berdiri, kalau lurus berdiri, kalau gelok duduk kadang kaget ininya mas, sini nggak ada tanky buat patokan kita dudukan terbiasa aja itu, kalau mau latihan sebelah ini trek 8 jadi muter-muteran nah, lihat-lihat asik ya, gua nyasar nyasar ini kebawah mana tadi? tapi seru jadi, ini impitasi gua adalah pertama, enteng banget enteng banget tapi entengnya masih bisa dikendaliin, nggak terbang ya nah, kalau entengnya nggak stabil kan biasanya terbang ini bisa masih stabil, at least lu harus biasain sama dimensi yang kecil jadi, overall ini seru banget sih, gokil let's go muter lagi hehehe aduh ya? aduh ya? aduh ya? anjing duni mana duni? anjing! di belakang gua ngasuk-ngasuk, si tayi ada kelasunin juga aduh! aduh! karena satu lap aja nggak cukup, gua coba berlap-lap dibantuin sama Ines untuk megangin handphone gua, karena ribet ya pake handphone pada saat naik motor jadi gua coba untuk riding kembali disini gua agak beda motornya itu warna hitam dan udah di upgrade cuy jadi ini lebih cepat dari yang sebelumnya atau yang standartnya pas awal gua naikin sih emang bener-bener kerasa sih tarikannya lebih nyentak gitu sih dan gua udah agak berani nih untuk agak terbang-terbang dikit ya walaupun cuma paling ya satu jengkal lah tapi beneran ini seru banget sih ini new experience buat gua ketika lu nyobain track tanah dan pake listrik yang nggak ada suaranya tuh jadi bener-bener silent dan tau-tau udah nyalip lagi ya masalah itu aja sampe ngangkat-angkatin motornya tuh saking entengnya dan saking enjoynya sama Suroni nih cuy well, ini seru banget sih dan nggak cuma itu aja ada beberapa pro, pro player cuy yang nyobain juga untuk Suroni setelah sesi test ride Suroni udah kelar kita coba nih turunin motor-motor yang patahnya ya motor trail cuy ada mas Garin, ada om Donny dari Hantu Laut rame-rame sih kita coba riding nggak cuma itu, gua juga cobain track yang angka 8 sambil ngajarin si Ines untuk belajar motor karena dia belum lancar cuy baru biasanya tuh terakhir katanya dia main test spa tapi kan itu Matic nah ini gua coba ajarin untuk motor yang manual pake gigi well sih agak penyesuaian sih di awal-awal dengan ban yang seharusnya itu untuk di asfal jadi ya masih pelan-pelan dan gua ngelancarin aja gimana Nes? suka kan lu? dan setelah itu Ines gua suruh coba untuk pake Suron cuy pake Suron gimana? pasti ya crash bata-bata selamat menikmati jadi, gimana rasanya? enak kan? ayo, diriin sendiri untung pake gelokan untung pake gelokan diriin gak apa, itu bengok gak apa, wajar diriin nah udah berapa lab ya? lama, banyak ya mas ya, udah lebih dari berlap-lap ada yang jatuh 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 nes jatuh 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 ada tim dari Nuten juga jatuh 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 jatuh